Ya, InsyaAllah. Karena Kana Zalafaha Iya Tapi namanya ada disashtir Zalafaha Kana Zalafaha Wukana Bakana Dhalikal Kisosu Wukana Bakana Dhalikal Kisosu Al-Hasnatu Al-Hasnatu Bi-ashri'an Salihah Ila Sambihah Tuhdi'ikin Wasayiatu Bimisliha Ila Iyat Jawa Zal Lahu Anha Al-Hasnatu 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 Kala Al-Hasnatu 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 Pada Banyak Pembahasan Pertama Sudah berlalu Imamul Bukhari Berulang kali Menafsirkan Keimanan Dengan Keislaman Dan Ternyata Bahawa Amalan-amalan Yang merupakan Amalan Keimanan Itu Ada yang Terbaiknya Dan Ada yang Dibawanya Iya Kerana itu Nabi Sallallahu Sallam Mengajarkan Doa Yang agung Kepada Mu'ad Ibn Jabal RA Untuk Dibaca Di akhir Setiap Salat Sebelum Salam Allahumma A'ini Ala Dikrika Wasyukrika Wahusni Ibadatik Sebutkan Wahusni Ibadatik Bercantik Ibadat Kepadama Ini juga Menunjukkan Bahwa Iman Bertingkat-tingkat Ada yang Terbaik Dari yang Baik Dibawanya Tambah Ini Isinya Motivasi Di dalam Mempercantik Amalan Karena Keindahan Dan Kebagusan Islam Seseorang Memberikan Berbagai Kebaikan Untuknya Kata beliau Qala Malikun Berkata Malik Nah Ini Mu'allak Ini Mu'allak Sebab Al-Bukhari Tidak Mendengar Langsung Dari Iman Malik Baik Iman Malik Berkata Ana Apa Ibn Yasar Akhbarahu Sungguh Yata Min Yasar Memberitakan Kepadanya Ana Basaid Al-Khudri Akhbarahu Bahwa Abu Sayyid Al-Khudri Mengabarkan Kepadanya Siapa Abu Sayyid Sa'ad Ibn Malik Ibn Sinan Ana Anah Hussam Ya Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Yaqul Boleh Bersabda Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Bersabda Bersabda maka Allah akan menggugurkan darinya setiap dosa yang dahulu pernah dia lakukan di sebagian teriwayat dosa yang telah dia kedepankan nah ini benar ya dan ini hadith walaupun disini muallak tapi di luar sahih al-Bukhari dirwetkan dengan sanat bersambung dan telah datang hadith-hadith semangat dengannya diantaranya hadith di sahih muslim al-islamu yajubbu maqablahu keislaman itu menggugurkan apa yang sebelumnya iya jadi kalau dia baik islamnya maka akan digugurkan setiap kesalahan yang dulu pernah dia lakukan kemudian setelah itu adalah kisas iya maksudnya balasan di dunia itu maksudnya kisas ya bagaimana bentuk kisasnya satu kebaikan dibalas dengan sepuluh yang semisal dengannya hingga tujuh ratus kali lipat ini kisasnya pembalasannya jadi satu kebaikan dibalas menjadi sepuluh hingga tujuh ratus kali lipat demikian pula kejelekan ada pun kejelekan berbeda dengan kejelekan ada pun kejelekan dia dibalas dengan semisal dengan kejelekan itu saja kecuali kalau Allah mengampuninya nah terdapat di dalam hadit ini dalil tentang keindahan iman dan islam itu dan terdapat di dalamnya faddul islam dan faddul iman dan terdapat bahwa keislaman keimanan seorang yang berislam setelah dia kafir keislamannya menggugurkan apa yang telah lalu dan terdapat pelipat gandaan pahala untuk seorang muslim dalam setiap amalannya iya dan terdapat di dalam hadit bahwa di dalam hal keutamaan seorang berbeda-beda pelipat gandaan yang dia dapatkan ada yang sepuluh kali lipat mungkin ada yang seratus kali lipat mungkin ada yang sampai tujuh ratus kali lipat semuanya sesuai dengan keikhlasannya iya yang menentukan adalah keadaan hamba tak kalau melakukan amalan keadaannya semakin dia ikhlas semakin dia mencocok sunnah rasulullah maka akan semakin besar pula pahala yang dia dapatkan ini yang memperbedakan karena itu kata sebagian as-salaf rahimahumullah rubba amalin sagir tu'abdimuhun niyah warubba amalin kabir tasagiruhun niyah kata ada amalan yang kecil kecil tapi dijadikan besar oleh niatnya dan kadang ada amalan besar menjadi kecil karena niatnya dan di sahih muslim pernah datang seorang lelaki kepada rasulullah membawa unta yang sudah siap yang sudah siap dipakai berperang dia sedekahkan unta itu untuk dipakai jihad fisadilillah maka nabi s.a.w. bersabda engkau untuk engkau pada hari kiamat 700 unta seperti ini iya 700 unta seperti ini karena orang ini dipastikan langsung 700 karena orang ini dia datang bukan unta dalam sembarangan dia datangkan siap sudah untuk dipakai maktum sudah siap untuk dipakai memajukan kesiapannya dan besarnya usaha dia mencari yang terbaik di dalam sedekah yang dia sedekahkan iya dan dari sabda nabi s.a.w. diberi 700 memajukan bahwa si umri ini dari orang yang baik niatnya dia kata dia seorang munafik atau hanya sekedar ria saya tidak mungkin akan diterangkan keutamaan ini langsung diarahkan untuk kamu nanti 700 unta semisal dengan itu iya baik ini berlaku untuk amalan-amalan kebaikan yang lainnya bukan hanya unta yang disedekahkan di jihad fisa dirillah saya tapi juga berlaku pada amalan-amalan kebaikan yang lainnya ada pun kejelekan jadi perhatikan rahmat Allah dan kebaikan Allah satu hasanah satu kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba dibalas 10 kali lipat hingga 700 kali lipat ada pun kejelekan yang dilakukan dibalas satu saja semisal dengannya iya Allah subhanahu wa ta'ala kadang memaafkannya nah dan di akhir hadit ini illa yata jawazallahu anha kecuali kalau Allah memaafkannya terdapat bantahan terhadap kelompok al-wa'idiyah yang mengkafirkan pelaku dosa besar dan mengatakan bahwa mereka kekal di dalam neraka khawarij yang mengatakan kafir di hukum akhirat dan hukum dunia ada pun di orang-orang mu'tazila mereka kafir di hukum akhirat kekal dalam neraka kalau di dunia bukan kafir bukan apa mu'min dan ini hadit bantahan untuk mereka semua karena di terangkan bahwa dosa bisa di gugur di maafkan oleh Allah kemudian al-bukhari memaafkan hadith ketabali hadith biis haq bin mansoor wahu al-kawasaj qala hadith ana abd al-razzak wahu abd al-razzak ibn hammam al-sanani abu bakr qala akhbarana ma'amar wahu ma'amar bin rashid abu urwa al-basri thumma al-yamani an hammam ibn munabbih wahuwa hammam bin munabbih al-yamani an abhi kharaerata radiyallahu anhu anahu qala dari abu kharaera radiyallahu anhu beliau berkata qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tidak ahsana ahadukum islamahu apabila salah seorang dari kalian mempercantik keislamannya perhatikan disini ya pakai bahasa ahsana dia mempercantik menunjukkan bahwa dia ada upaya memperindah keislamannya iya suap ahsana itu ada jenis kegiatan yang dia lakukan jenis perbuatan dia mempercantik keislamannya iya dan demikianlah dalam amalan-amalan keimanan amalan-amalan keislaman harus ada upaya bagi seorang untuk selalu memperbaik memperindah dan mempercantik dari amalannya kualitas dari amalan selalu dia tingkatkan selalu dia perbesar selalu ada evaluasi untuk memperbaiki dan membuat amalannya lebih baik dan lebih baik nah antara syah dalam sebuah hadith yang diruatkan oleh dikuatkan oleh syikha al-bani dalam as-sahihah inna allaha yuhibbu minal abad mida amila amalan ayyudkinahu sungguhnya Allah cinta kepada seorang hamba itu kalau dia bekerja pekerjaan apa saja dia ipqan di dalam amalannya mutkin di dalam amalannya apa itu ipqan dia sempurna dalam mengerjakannya lengkap iya di dalam mengerjakannya nah baik makanya penting untuk diperhatikan idah ahsanah hadukum islamahu apabila salah seorang dari kalian mempercantik keislamannya ya terdapat penggunaan keislaman bermana amalannya karena islam itu punya beberapa itlaqat penggunaan dia kadang digunakan bermana islam secara umum sebagai suatu agama keyakinan dan kadang islam yang diinginkan adalah rukun-rukun islam dan kadang islam yang diinginkan adalah sebagian dari amalan keislaman amalan pokok dalam keislaman nah ini penggunaan-penggunaan dan semuanya disebut islam karena itu kalau dikatakan idah ahsanah ahadukum islamahu apabila salah seorang dari kalian mempercantik keislamannya ini umumnya dia percantik pada segala hal yang merupakan amalan keislaman dan pada keislaman seseorang itu ada dua hal ada yang merupakan syarat syah keislaman dan ada yang merupakan penyempurna keislaman dan penyempurna keislaman itu sendiri terbagi dua ada penyempurna yang wajib dan ada penyempurna yang sunnah hal yang merupakan syarat syah keislaman dia harus percantik perbaiki sebab ini mengangkat kadar kewajibannya ada pun hal yang berkaitan dengan penyempurnaan ini tidak berkaitan dengan keabsahan tapi dia berkaitan dengan kesumpurnaan ya karena itu hendaknya dijaga oleh seorang hamba dia percantik keislamannya dia jaga dasar tauhidnya dia laksanakan kewajibannya dia tinggalkan apa yang dilarang karena keislaman ini luas banyak cakupannya maka diberi kaidah umum karena itu pakai setelahnya setelahnya setiap kebaikan yang dia kerjakan itu akan ditulis 10 kali lipat hingga 700 kali lipat ada pun setiap kejelekan yang dia lakukan hanya ditulis dicatat semisal dengannya saja iya hanya dicatat semisal dengannya dan hadit ini dari hadit-hadit yang menjelaskan tentang luasnya rahmat Allah dan besarnya pengampunan Allah subhanahu wa ta'ala dan hadit ini terdapat di dalamnya kegembiraan bagi seorang muslim untuk selalu memotivasi dirinya beramal bekerja dan mempersiapkan bekannya untuk akhirat dan hal-hal yang dari perbuatan dosa yang dia lakukan itu jangan sampai menghalanginya dan menghambatnya untuk berbuat kebaikan dan mengharap rahmat Allah subhanahu wa ta'ala ya tetap pintu harapan itu terbuka ya dan tetap rasa takut itu harus ada di dalam hati seorang hambat terima kasih kemudian dalam bab berikutnya berkata Al-Bukhari rahimahullah babun ahab buddini ilallah di sebagian riwayat ahab buddini ilallah azza wa jal aduamuhu bab bahwa agama yang paling dicintai oleh Allah adalah yang seorang kontinu di dalam melakukannya iya di sini beliau masih menerangkan tentang keimanan bahwa keimanan itu bertingkat-tingkat ada yang paling dicintai oleh Allah ada yang dicintai setelahnya iya dan diterangkan di sini bagaimana tingkat kesempurnaan keimanan yang paling tinggi yaitu kalau dia beramal dengan sebuah amalan dia kontinu di dalam melakukan amalannya kontinu di dalam melakukan amalannya iya jangan dia apa beribadat rajin di satu waktu saja di waktu yang lainnya dia tinggalkan menjadi orang yang lain dia mengingat di satu keadaan di keadaan yang lainnya dia tergolong kepada orang orang yang meninggalkannya tapi continue walaupun sedikit continue itu yang paling baik keadaan keadaan di rahimahullah haditha Muhammad ibn al-Muthan wahu abu musa al-Anazi al-Bafri disini jelas ya sanatnya Madania iya ada orang mudinanya Hisham Yahya pasti Yahya ibn Said nah berbeda kalau di sanat Shami Yahya dari Hisham Yahya bin Nabi Khathir dah Hisham siapa Ibn Nabi Abdillahi Ad-Distuai atau terbalik ya Hisham dari Yahya nah baik jadi diperhatikan ahli hadith itu kalau dia globalkan nama disitu dimuhmalkan dia katakan Yahya sayyanda disebut nama ayahnya itu artinya si Yahya yang berada disini sudah dimaklumi siapa dia dan dimaklumi Yahya bin Said Al-Qattan di tabakatnya ada dua Yahya bin Said lain siapa itu Yahya bin Said Al-Attar dan Al-Umawi dan Yahya bin Said Al-Qattan juga punya dua guru dua-duanya bernama Yahya bin Said siapa itu Yahya bin Said Al-Ansari dan Yahya bin Said jadi dua jadi semuanya lima ya Yahya bin Said semua namanya tapi kenapa kita tahu dia Yahya bin Said Al-Qattan nah ini dilihat disinilah ilmu ilmu hadith karena itu Imam Al-Bukhari sekadar dia bilang Yahya saya disini orang yang paham ilmu hadith langsung dia menangkap bahwa Yahya siapa Yahya bin Said Al-Qattan dan ini dari hal yang hentum harus pelajari dan ini tidak akan tertanam pada seorang kecuali kalau dia banyak membaca buku-buku hadith mengerti tabaqat ruad iya mengerti tabaqat rawi-rawi silah ya kata beliau akhbarani Abi mengabarkan kepada aku ayahku siapa ayahnya Urway bin Zubair bin Al-Awwam an Aishata radiyallahu anha dari Aisha Aisha bibinya anna Nabiya salallahu daqala alaiha sungguhnya Nabi salallahu salam masuk menjumpai Aisha dan di sisi Aisha ada seorang perempuan nah ini menunjukkan bahwa istri boleh saja menerima tamu seorang perempuan di rumahnya walaupun suaminya tidak tahu tapi ini dengan syarat kalau dimaklumi dari kebiasaan suaminya mengidinkan hal tersebut dan tidak mempermasalahkan ya ada kalau suaminya mengharuskan dia untuk minta izin pada setiap perempuan yang masuk rumahnya maka si istri harus minta izin sebab yang mengatur dalam hal itu adalah suami ya dan dia melihat kemaslahatan istrinya bergaul dengan siapa nah baik dan di dalam hadit ini juga menunjukkan bahwa seorang perempuan boleh bertamu di rumah satu keluarga kalau terpisah di situ tidak ada percampur bauran jadi kalau suaminya masuk dia tidak kelihatan terpisah ini sudah umumnya sekarang ada ruan tamu dan seterusnya sehingga bisa dipisahkan dan ini tidak ada masalah maka Nabi bertanya siapakah ini boleh ditanya dia adalah si fulana disebut namanya cuman fulana disini pembahasan disebut dia adalah si fulana kalau ulafat fulana ini kina untuk setiap nama perempuan disebut fulana kalau lagi-lagi dikatakan fulana aisha sebut dari solat perempuan ini maksudnya dia solatnya bagus dicerita dari solatnya yang banyak kata beliau mah ini kalimat apa namanya berjalan di tengah orang Arab sifatnya harbikan ada bentuk pengingkaran mah kalau kita di bahasa Indonesia atau yang semisal dengan itu maksudnya mengacukan seakan-akan mengingkarinya kata Nabi hendaknya kalian mengerjakan yang kalian mampu saja hendaknya kalian mengerjakan yang kalian mampu yang kalian bisa continue di dalam melaksanakannya bisa mampu berkisanambungan di dalam mengerjakannya ya itu hendaknya dilakukan kemudian Nabi sallallahu bersabda fa'allahi la yamallallahu la yamallallahu hatta tamallu kata beliau demi Allah ini menunjukkan bolehnya sumpah walaupun tidak diminta untuk bersumpah ya dan beliau berkata la yamallallahu hatta tamallu Allah tidak akan bosan hingga kalian itu bosan kalian sendiri yang bosan nah sini tentang kalimat bosan ini oleh Ibnu Hajar rahimah Allah di bawakan beberapa kual dan ditakwil ya dan ini kesalahan ya hadit ini harusnya ditetapkan sifat malal bagi Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan kadar yang disebut di dalam hadith ya sebab ini alasabili al-mujazah dalam bentuk balasan tadkala si hamba dia malal dia bosan maka Allah juga bosan padanya dibalas sesuai dengan jenis perbuatannya wa makaru wa makar Allah mereka berbuat makar Allah balas makarnya nah dahli sunnah menetapkan seluruh hal ini sesuai dengan kemuliaan dan kebesaran Allah jangan dikatakan bahwa malal ini sifat yang jelek pada makhluk karena menolak sifat dengan alasan ini itu namanya mengkihaskan perbuatan Allah dengan perbuatan makhluk dan ini tidak benar Allah tidak ditanya apa yang dia lakukan manusia yang ditanya apa yang mereka lakukan iya kemudian disini ada terdapat kesempurnaan di dalam hal itu tidak ada bentuk kekurangan karena itu ditetapkan hal ini sesuai dengan kemuliaan dan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala iya dan ini ada beberapa kalimat ya dari Ibn Hajar beliau ta'wil hadit-hadit seperti ini diatas madhab ash'ariya hendaknya seorang berhati-hati darinya ya ada beberapa ulama menulis buku berkaitan dengan hal ini ada beberapa penuntut ilmu juga menulis buku berkaitan dengan ta'wil yang dilakukan oleh Ibn Hajar di dalam 4 hulbari nah baik dan saya ingat saya tempat ini tidak diberi ta'alik oleh Syekh Ibn Bas rahimahullah di cetakan yang saya tidak pakai cetakan apa namanya iya masih ingat saya tidak ada ta'alik di sini itu keterangan tadi yang saya sebutkan tetap ditetapkan itu dari ta'alik Syekh Mubbil rahimahullah wa ta'ala ketika beliau membahas tentang haditnya baik kemudian di akhir hadit dikatakan wakana ahabbad dini ilaihi madama alihi sahibuh jadi agama yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan atau agama yang seorang itu kontinu melakukannya ad-din di sini dibahasakan untuk apa amalannya dari tuntunan iya seorang penggunaan din itu banyak penggunaannya di dalam Al-Quran jadi amalan yang paling dicintai oleh Allah seorang kontinu di dalamnya baik sudah berlalu maksud Imam Al-Bukhari membawakan hadit ini di sini dan terdapat juga di dalam hadit penjelasan bahwa hal yang paling dicintai dari amalan adalah apa yang seorang kontinu di dalam melakukannya dan juga terdapat di dalam hadit menetapkan sifat mahabbah bagi Allah subhanahu wa ta'ala untuk amalan yang dilakukan oleh hambanya dan untuk hamba-hamba yang melakukan amalan itu iya dan terdapat bahwa dari yang dicintai oleh Allah bertingkat-tingkat ada yang paling dicintai dan ada yang dicintai terus di dalam Al-Fatihah 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 Tiga, murid kota dari tingkatan pertama Dan ini dari korina ya Dari cara indikasi Seorang melihat rawini siapa Ia berkata Haddasana kota ada wahuwa Kota ada ibn di'ama Al-Khattab, as-sadusi al-Basri An-anasin dari Anas wahuwa Anas bin Malik, sini kota ada pakaian Dan kota ada Mudallis Hanya saja umumnya para ulama Kalau seorang rawi Walaupun dia mudallis, namun dia meriwayatkan Dari guru yang banyak Dia meriwayatkan dari guru itu Biasanya tadlisnya di maafkan Karena itu Al-Amas tidak dipermasalahkan Tadlisnya pada guru-guru yang Kebanyakan riwayat Al-Amas dari guru itu Seperti Al-Amas meriwayatkan dari Abu Salih Ya dari Fulan Dari Fulan Ini kayaknya disebut ya oleh Ad-Dahabi Di biografi Al-Amas Kalau saya tidak salah Dari Mizanul-Aitidal Nah Karena itu Dilihat ya Al-Bukhari disini Hanya menggunakan Pakai kataan saja Ya Baik Karena kota ada ini Banyak riwayatnya dari siapa? Dari Anas Dan memang kota ada Dia tidak mendengar dari sahabat Kecuali dari Anas bin Malik saja Dan Soalan sahabat yang lain Siapa nama ya? Abdallah bin Sirjiz Kalau dia meriwayatkan dari sahabat lain Daripada dua ini Ya Maka Itu pasti Hadithnya terputus Mursa Jelai dari kebaikan Seberat darah Dari kebaikan Darah ini Bian yang Paling kecil dikenal di masa itu ya Darah Nah Kalau Abu Abdillah Berkata Abu Abdillah Siapa Abu Abdillah Al-Bukhari Kalau Aban Berkata Aban Ini Zahirnya muallak ya Hadithana qatadatu Kala hadithana anasun Anin Nabi sallallahu alaihi wa sallam Min imanin makana min khairin Ada dua faidah disini Dibawakan riwayat Aban Faidah yang pertama Tasrih qatadamu makyabah Hadithana Faidah yang kedua Adalah Faidah di dalam lafad Ya Kalau di atas min khairin ya Kalau di Kota ada disini Di riwayat Aban Min iman Dari keimanan Dan ini sisi pendalian Al-Bukhari Menunjukkan bahwa iman itu bertambah Dan berkurang Perhatikan ya Jenjang-jenjangnya Ada yang keluar dari neraka Ada keimanan Sebesar jelei Dan dikeluarkan ada Yang keimanannya Sebesar bur Lebih kecil lagi dari jelei Gandum Dan yang punya keimanan Keluar dari neraka Dia memiliki keimanan Hanya sebesar darah saja Lebih kecil lagi dari Burrah Iya Maka ini menunjukkan bahwa Iman itu berkurang Kalau dia berkurang Maka iman juga bisa apa? Bisa bertambah Dan menunjukkan bahwa Keimanan orang itu Berjenjang-jenjang Tidak sama di dalam keimanan Karena itu perhatikan ya Dari amalan-amalan Setelah disinggung oleh Al-Bukhari Ini semuanya Adalah Pupuk Iya Dan bahan Untuk menyuburkan Pohon keimanan di dalam hati Semakin Keimanan itu Disiram Dipupuk Dirawat Iya Dikembangkan Maka akan semakin Kuat akar Pohon keimanan itu Masuk ke dalam hati Dan akan semakin Banyak cabang-cabang Iya Di daunan Bebuahan Yang keluar dari pohon tersebut Nah itulah keimanan Ini dasarnya Dalam melihat keimanan Sebab Nabi sendiri Sudah menyebut bahwa Keimanan itu Mempunyai 73 sampai 79 cabang Dibasarkan dengan cabang Ibarat pohon Dan di dalam Al-Quran sendiri Diterangkan Alhamtara ilal Alhamtara Kayfadaraballahu Apa namanya Masa'at Kayfadaraballahu Masalan Kalimatan tayyiba Kasyajaratan tayyiba Asluha thabit Wa faruha Fisama Iya Jadi Ini adalah Perumpamaan tentang Keimanan Iya Perumpamaan tentang Keimanan Nah itu Tidak Beruntung seorang Kalau dia Menghendaki keimanannya Kuat Hah Digolongkan kepada Orang yang beriman Sedangkan Dia jauh dari Nama atau Penamaan keimanan Mungkin dia punya Pohon keimanan Tapi pohonnya Tiap hari dia racuni Iya Dia potongnya Ranting-rantingnya Dia datangkan Penyakit Hama ke pohon itu Kira-kira bagaimana Pohon keimanannya Bagaimana keadaannya Yang ini adalah Orang yang Gemar Menghinggapkan Dosa Maksiat Bida Khurafat Apalagi Kesyirikan di pohon Keimanan tersebut Akan merusaknya Ya Perawatnya Dia pupuk Dia sirami Kemudian diberikan Perawatan Harus ada Apa namanya Dari Bahan-bahan Untuk menolak Hama Dan ini semuanya Penting dalam Keimanan Semuanya penting Di dalam Keimanan Baik Dan di dalam Hadith ini Terdapat Penjelasan Keutamaan Kalimat La ilaha Illallah Bahwa dengan Kalimat ini Jaminan Bagi seorang Untuk keluar Dari api neraka Dia tidak akan Kekal Di dalam Neraka Dan terdapat Di dalam Hadith ini Juga Penjelasan Bahwa La ilaha Illallah Itu memiliki Konsekuensi Kalau konsekuensinya Syarat-syaratnya Dan kesempurna Syarat-syaratnya Sudah Terpenuhi Maka Dia akan Tercakup Pada Kalimat La ilaha Illallah Kalau tidak Terpenuhi Tidak mungkin Dia dikatakan Memiliki Kalimat La ilaha Illallah Kemudian Al-Bukhari Membawakan Hadith berikutnya Kata Beliau Haddhasan Al-Hasan Ibn Sabbah Nah Anakus Samia Ja'far Ibn A'un Ya Di sini Tidak ada Kalimat Anahu Langsung Samia Hanya saja Dari Kebiasaan Ahli Hadid Kalau Seperti Ini Mereka Tidak Tulis Hitam Di atas Putih Tetapi Dibacaan Mereka Baca Sama Tadi Dengan Kala Nabi Khaira Kala Rasulullah Kala Kala Rasulullah Ya Itu Dibacaan Nabi Khaira Kala Kala Rasulullah Tapi Dibacaan Nabi Khaira Ya Ini hadith yang Masyur Bahwa Seorang Lelaki Dari Yahudi Berkata Kepada Umar Bin Khattab Ya Amiral Mu'minin Ayatun Fi Kitabikum Wah Amiral Mu'minin Sebuah Ayat Di Dalam Kitab Kalian Perhatikan Amiral Mu'minin Ini Kalimat Digunakan Oleh Syekah Orang Yahudi Memanggil Umar Orang Yahudi Lebih Bagus Daripada Orang Syekah Rasulullah Mereka Panggil Umar Sebagai Sanam Quraish Sebagai Tawbud Sebagai Najis Macam-macam Panggilannya Ya Perhatikan Non-Muslim Saja Di masa Umar Memanggilnya Dengan Panggilan Yang dikenal Amiral Mu'minin Ayat Sebuah Ayat Di Dalam Kitab Kalian Maksud Dalam Al-Quran Kalian Membaca Yang dikata Ayat Ini Turun Kepada Kami Orang Yahudi Kami Akan Jadikan Hari Itu Sebagai Hari Eid Ma'ashara Yahudi Kenapa Ma'ashara Ini Bukan Ma'ashara Kenapa Dipat Ini Mansub Alal Ikhtisas Namanya Dia Mansub Alal Ikhtisas Iya Di antara Contohnya Wa'kulu Ibadallahi Ikhwana Ibadallah Itu Mansub Alal Ikhtisas Juga Boleh Juga Munadah Mahduf Harfun Idah Tapi Dia Juga Mansub Alal Ikhtisas Alayna Makhnya Bikhusus Nakhlu Iyan Ma'ashara Apa Al-Yahud Ini Ada Dikwa Kepada Ada Mansub Al-Ikhtisas Al-Iqra Ha Iyan Kauldi Ibn Aqil Ada Bab Khusus Nyo Baik Ketab Li Dalam Kelanjutan Hadid Lu Alayna Ma'ashara Al-Yahud Nazalat Lat-takhat Nadalik Al-Yawma Idah Dan dikata Ayat itu Turun Kepada kami Orang-orang Yahudi Kami akan Jadikan hari itu Sebagai hari Iid Sebagai hari Raya Orang-orang Yahudi Saya tahu Keagungan Dan keutamaan Ayat ini Sampai mereka Katakan Kalau Ayat itu Ya Turun Kepada kami Orang-orang Yahudi Kami jadikan Sebagai hari Iid Sebagai hari Raya Nah Jadi menunjukkan Bahwa Tentang ayat ini Ini perkara yang Masyur Di kalangan Kaum Muslimin Cerita Tentang Ayat ini Sampai Orang-orang Yahudi Saya dengar Dan mereka Tahu Alamak Umar Berkata Ayu Ayah Ayat Apa Yang Kamu Maksud Ini Memperjelas Ya Siapa tahu Dia inginkan Ayat yang lainnya Pala Maka Si Yahudi Berkata Al-Yawma Akmaltulakum Dinakum Wa Atmantu Alaikum Ni'mati Waradih Tulakum Islam Adina Itu Ayatnya Ayat ketiga Dari surah Al-Ma'idah Al-Yawma Akmaltulakum Dinakum Pada hari ini Telah Kesempurnakan Agama Kalian Untuk Kalian Dan Telah Kucukupkan Ni'mat Kutas Kalian Serta Kuridah Islam Sebagai Agama Kalian Kala Umar Kada Arafna Dhalika Al-Yawm Wal-Makan Al-Ladhi Nazalat Fihi Al-Nabi Sallallahu Lassallam Wah Hua Kaimun Bi Arafat Yawm Al-Jum'ah Kata Umar Kami Sudah Tahu Hari yang Diturunkannya Ayat ini Dan Tempat Diturunkannya Kepada Nabi Yaitu Beliau Berdiri Di Arafah Pada Hari Jum'at Luar biasa Ayat ini Turunnya Di hari Arafah Hari yang Merupakan Hari yang Agung Di dalam Islam Turunnya Di hari Jum'at Yang merupakan Penghulu Seluruh Hari Dalam Sepekan Yang paling Afdol Dari seluruh Hari Dalam Sepekan Dan Di negeri Arafah Salah satu Tanah Dari tanah Haram Iya Ini Keagungan Yang terdapat Di dalam Ayat Karena Memang Terdapat Di dalam Penjelasan Kesempurnaan Agama Tidak Lagi Kekurangan Di dalam Sisi Pendaliran Al-Bukhari Jelas Akmalt Akmalt Lakum Din Akum Agama Kalian Telah Kesempurnakan Ya Menunjukkan Bahwa Sebelumnya Ya Itu Belum Sempurna Setelah ayat ini Turun Baru Diterangkan Seluruhnya Telah Sempurna Seluruhnya Telah Sempurna Nah Ayat ini Juga Terdapat Di dalamnya Dalil Tentang Besarnya Ni'mat Allah Untuk Umat Islam Dan Terdapat Di dalam Ayat Penjelasan Keutaman Agama Ini Bahwa Dia adalah Agama Yang diribai Dan Terdapat Di dalam Ayat Penegasan Haramnya Untuk Membuat Tuntunan Dan Tambahan Apapun Di dalam Agama Karena Agama Telah Disempurnakan Jadi Kalau sudah Sempurna Tidak Perlu Ditambah Lagi Ini Pendaliran Dari Imam Malik Rahimahullah Berdalilkan Dengan Ayat Beliau Berkata Siapa Yang Mengatakan Ada Bidak Yang Baik Itu Artinya Dia Telah Menyangka Nabi Muhammad Khan Risala Berkhianat Dalam Menyampaikan Risala Berkhianat Dalam Menyampaikan Agama Itu Pernyataan Imam Malik Kenapa Imam Malik Baca Ayat ini Karena Allah telah Sebutkan Agama Sudah Disempurnakan Maka Apa yang Bukan Agama Di masa Ayat ini Turun Di masa Nabi Muhammad Maka pada Hari ini Itu juga Tidak Dianggap Agama Dan Ini Kaidah Di dalam Mengukur Segala Perkara Amalan Apapun Yang dilakukan Di hari ini Oleh manusia Kalau dia Berkaitan Dengan Agama Tidak 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 Tuntunannya Maka Itu Bukan Agama Itu Bidah Di dalam Agama Dan Tidak Bidah Yang disebutkan Bidah Hassanah Sebab Bidah Semuanya Jelek Dolalah Semuanya Kesesata Iya Dan Diancam Dengan Api Neraka Wollahu Ta'ala Alam Bidah Sembising Lua Fadlul Alhamdulillah Assalamualaikum Tidak